Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat wal apiat Dan juga dimurahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Pada seri islami kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting Allah SWT menciptakan segala sesuatu tentu ada alasannya Dan ilmu pengetahuan atau sains adalah saksi utamanya Para ilmuwan pun membenarkan semua kata-kata yang ada di dalam Al-Quran Dan mereka bisa mengungkapkan bukti dari semua kata-kata tersebut Bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran adalah terbukti kenyataannya Teman-teman semua apa yang diperintahkan kepada kita Baik itu sholat, zakat, ataupun puasa memiliki tujuan Bukan hanya karena bersifat keagamaan Dan sains atau ilmu pengetahuan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan Para ilmuwan ingin mengetahui efek dari ayat-ayat Al-Quran Seperti yang dilakukan oleh umat islam Yang sering berdoa mengucapkan bismillah Atau berdoa sebelum minum air Ataupun makan Dan para ilmuwan pun melakukan sebuah penelitian Terhadap dampak dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran Terhadap molekul air Yang dibacakan Ayat Al-Quran atau bismillahirrohmanirrohim Dan penelitian ini dilakukan oleh salah satu ilmuwan Jepang Yang bernama Dr. Masaru Emoto Dr. Masaru Emoto Adalah seorang ilmuwan dari Hado Institut Tokyo, Jepang Pada tahun 2003 Melalui penelitiannya beliau mengungkapkan Suatu keanehan pada sifat air Melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2000 Contoh potok kristal air Yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia Dr. Emoto menemukan bahwa partikel molekul air Ternyata bisa berubah-ubah Tergantung perasaan manusia di sekelilingnya Yang secara tidak langsung Mengisaratkan pengaruh perasaan Terhadap klasterisasi molekul air Yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen Dr. Emoto juga menemukan Bahwa partikel kristal air Terlihat menjadi indah dan juga mengagumkan Apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya Misalnya dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan Namun Partikel kristal air tadi akan terlihat menjadi buruk Dan tidak sedap dipandang oleh mata Apabila mendapatkan efek negatif di sekitarnya Seperti kesedihan dan juga bencana Di dalam bukunya yang berjudul Message from Water Lebih dari 2000 buah potok kristal air Yang dikumpulkan olehnya adalah sebagai pembuktian Yang menarik kesimpulannya Menjadi suatu terobosan dan juga Suatu keajaiban alam Dr. Emoto menyimpulkan Bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik Doa-doa dan juga kata-kata yang ditulis Dan dicerupkan ke dalam air tersebut Percobaan pertama Dr. Emoto memaparkan air pada ayat-ayat Al-Quran Dan kemudian pada kata-kata Bismillah Percobaan tersebut dibahas dalam salah satu bukunya Dia juga menyebutkan tentang sahabat muslimnya yang ada di sana Dr. Masaru Emoto mengatakan Rekan muslimnya menawarkan untuk memutarkan ayat-ayat Al-Quran Di atas air Dia membeli sebuah tape recorder Dan memutarkan beberapa ayat Al-Quran Dan beliau mendapati hasil yang paling sempurna Bentuk kristal air yang sangat sempurna Subhanallah Efek mengejutkan pun terjadi Pada molekul-molekul air Yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi Dan ini adalah gambar sebenarnya kristal yang terbentuk setelahnya Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada air tersebut Dari rekannya pula Dr. Emoto diberitahu bahwa umat islam Selalu membaca bismillah saat akan meminum air Dan hal ini telah diamalkan oleh umat islam Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Pengucapan bismillah pun ditemukan bisa meningkatkan kualitas Dan struktur air pun menjadi teratur Dr. Masaru Emoto pun kagum dengan hasil percobaannya Dia tidak menyangka hal ini bisa terjadi ketika kita mengucapkan kata bismillah Kata tersebut akan memancarkan energi Dan energi ini berdampak langsung pada energi air secara keseluruhan Subhanallah Baik teman-teman semua Itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan kita semua senantiasa Mengucapkan bismillah sebelum meminum air Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton